selamat menikmati ke kebun bambu ini bukan kebun sih ini taman biasa buat orang olahraga pagi jadi disini banyak banget rebung kalian bisa lihat kan banyak banget guys jadi ke kebun bawa golok jadi inget di kampung dulu seneng banget ngambilin rebung tapi disini rebungnya kecil-kecil gak ada yang besar karena bambunya juga kecil ini rebungnya rasanya manis disini kalau makan itu cuma direbus direbus sampai matang terus dikasih mayonis atasnya terus bisa juga buat sup bisa juga di oseng nah disini poang momon mau disantan ya dipedesin jadi gayanya anak banget kalau ada daun walang lebih segar lagi di angin lada ya guys rebungnya lebih sedap lebih segar gak pakai santan dia kuah tapi di angin lada ya bumbunya tuh serba dibakar terus pakai daun walang enak banget jadi jadi kangen masakan emak selamat menikmati 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 potong sekarang kita rebus ya guys sebentar aja ngerebusnya selamat menikmati nah ini bumbu buat bikin santan ya rebungnya mau kok menggunakan santan ada laus kita geprek kemudian daun jeruk santannya satu bumbu saja cabai merah bawang putih bawang merah ya guys sekarang kita blender dulu sampai halus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah udah kita blender kita oseng-oseng masukkan laus yang udah kita geprek sama daun jeruk kalau ada daun salam sudah harum kita kasih air lalu kita tuang santan ya guys terus bumbunya cuma rohiko sedikit ya terus gula sama garam sesuai selera kalian aja di cicip-cicip ya guys ini poang mumun tambahkan campi hijau ini pedes loh ini pedes banget nah terakhir kita masukkan rebungnya kita masak sebentar karena rebungnya udah mateng jadi kita matangin perlu lama sub indo by broth3rmax nah sayur udah mateng sudah siap kita sajikan bisa buat buka puasa ya guys terima kasih udah nonton videonya poang mumun jangan lupa subscribe like-nya ya sampai jumpa di next video berikutnya dadah wassalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax